Intro Ah, ada oven baru. Kita cobain lah. Umpuan luat, gak usah lah. Paling aja gitu-gitu doang. Kita langsung start aja. Hmm. Kok gak panas-panas ya? Rusak nih oven baru nih kayaknya. Gimana sih? Eh, Gap, ngapain di sini? Gue lagi baca Roma. Roma? Yang ditulis sama Paulus ya? Yoi, lu udah pinter ya sekarang ya? Iya dong. Bagi dulu lu lagi ngapain? Ini jadi, gue tuh mau panasin makanan. Gue udah coba tadi beberapa kali, tapi tuh gak panas-panas. Kayaknya ovennya rusak deh feeling gue deh. Harusnya bisa kok. Soalnya tadi pas gue panasin makanan gue bisa. Lu udah baca dan ngambatin buku panduan ya belum? Belum. Oh, kalau misalnya lu lihat di sini, Pertama lu tekan ini, Kemudian lu puter suhunya, Apsi tuh tinggal tekan start. Tunggu deh beberapa detik, Nantinya makanan lu akan panas. Oh, gitu. Oke, oke. Kita tunggu sebentar ya. Iya. Wah, panas. Ini nih makanan yang gue mau. Yoi. Jadi sebenarnya udah ada di buku panduannya. Iya, ternyata bener ya. Kita tuh gak boleh langsung menyimpulkan begitu aja. At least, pelajarin dulu buku panduannya. Yes. Keren banget ya. Oke, balon dibaca rumah ya. Thank you ya. Yoi. Begitu juga dengan membaca Alkitab. Mari amati fakta-fakta yang ditulis sebelum kita mengambil kesimpulan. Terima kasih telah menonton! Kasih Yesus sempurna memulihkan seluruh hidupku. Terima kasih telah menonton! Telah lunas di kayu salir supaya aku diselamatkan, dibebaskan di seluruh hidupku. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh ada di tempat ini untuk ada dalam hadiratmu kami percaya ada yang terbaik yang telah engkau siapkan bagi kami untuk itu kami menyiapkan hati pikiran kami Tuhan Yesus untuk menerima yang terbaik daripadamu terima kasih kalau engkau telah mati bagi kami namun pada hari ini kami boleh merayakan kebangkitanmu, kemenanganmu terima kasih Allah Bapak di surga berbicara kepada setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin selamat menikmati 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 hari ini kita merayakan kemenangan Tuhan kita oleh sebab itu mari kita bersorak-sorak selamat menikmati 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 Yesus 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 Tuhan 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 selamat menikmati 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 I thank God Oh, I thank you, Lord I cannot deny what I've seen That nauseous source to believe My doubts are burning Like ashes in the wind So song to my old friends Burden and bitterness You can't just keep them moving Oh, no, you ain't welcome here Now till I walk the streets, Lord I'll sing of how you save my soul This wayward son has a smile His way back home He takes me up He turns me around He plays my feet on the solid ground I thank you, Master I thank you, Savior Because He healed my heart He changed my name Forever free I'm done to sing I thank you, Master I thank you, Savior I thank God I thank God We thank you, Lord Thank God Come on now, if you believe Sing with me, sing Hell lost another one I am free I am free Sing it again, sing Hell lost another one I am free I am free I am free I am free Hell lost another one I am free, 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 I am free Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Kau akan mahu, kau berhak-hak atas hidup selamanya. Jiwaku menyelamu, Yesus kau penyelamat matimu. Yesus hanyakan penyelamanku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya dengan Yesus. Kau telah menang, kalahkan mahu, kau berhak-hak atas hidup selamanya. Jiwaku menyelamu, Yesus kau penyelamat matimu. Hidupku selamanya, jiwaku menyelamu, Yesus kau penyelamat matimu. Selamanya, jiwaku menyelamu, Yesus kau penyelamat matimu. Yesus, Yesus kau penyelamat matimu. Kau telah menang, kalahkan mahu, kau berhak-hak atas hidup. Selamanya, jiwaku menyelamu, Yesus kau penyelamat matimu. Kau telah menang, kalahkan mahu, kau berhak-hak atas hidupku. Selamanya, jiwaku menyelamu, Yesus kau penyelamat matimu. Kau telah menang, kalahkan mahu, kau berhak-hak atas hidupku. Kau telah menang, kalahkan mahu, kau berhak-hak atas hidupku. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 Katakan... Christ Jesus glorified! Terima kasih telah menonton! 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 Agung kemarin kita belajar bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah pembayaran untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Apa yang dia lakukan adalah untuk membayar harga sandera kita daripada dosa. Bahwa semua orang berdosa tidak dapat berbuat apapun untuk menebus dirinya sendiri. Saking bobroknya kita dan bejatnya manusia karena kita disandera oleh dosa. Sehingga Yesus harus mati untuk menebus kita. Karena kita gak bisa menebus diri kita sendiri. Dan karena begitu besarnya kasih Yesus bagi saudara dan saya dia rela. Dia tidak terpaksa. Tetapi dia rela dengan keinginan hatinya sendiri untuk mati di kayu salib bagi kita. But the story the story did not end with his death. Karena di hari ketiga Yesus melakukan sesuatu yang ajaib yaitu dia bangkit dari kematiannya seperti yang dia sudah janjikan kepada para murid-muridnya. Dan ini hari ini hari pascah ini adalah hari dimana kita memperingati kebangkitan Yesus. Ada amin? You see dasar atau foundation daripada iman kepercayaan kekristenan itu didasarkan dari sebuah peristiwa an event sebuah kejadian. Dasar iman kita itu bukanlah dari mujizat yang kita lihat bukan dari moralitas atau dari kegiatan rohani dari gereja kebaktian pelayanan tetapi dasar iman kekristenan kita berdasarkan sebuah kabar baik yang disebut Injil. Injil adalah the good news bukan the good values atau moral yang baik bukan a good teaching atau a good ministry apalagi good works hanya karena perlakuan kita atau pekerjaan kita baik namun dasar iman kepercayaan kita adalah Injil the good news sebuah berita this is our foundation 1 Korintus 15 mengatakan begini karena berita the news yang saya sampaikan kepada kalian itu adalah berita paling penting yang sudah saya terima sebelumnya yaitu bahwa apa Kristus Yesus sudah mati menanggung hukuman atas dosa-dosa kita seperti yang tertulis dalam kitab suci that's the first good news dan setelah dia dikuburkan pada hari yang ketiga Allah menghidupkan Kristus kembali dari kematian seperti yang tertulis dalam kitab suci ini adalah dasar iman kekristenan kita it's the good news sebuah event the good news adalah bahwa Yesus mati untuk menebus dosa saudara dan saya dan dia bukan sekedar mati tetapi dia juga bangkit dari kematian untuk apa untuk memberikan jaminan kehidupan kekal everlasting life bagi kita semua artinya saudara dan saya pun perhatikan ini saudara dan saya pun akan bangkit bersama dengan dia dan kita akan hidup untuk selama-lamanya yang amin cuma lima orang di tempat ini Yohana 11 mengatakan begini Yesus berkata kepadanya akulah kebangkitan dan hidup ya bukan sekedar hidup but he's the resurrection and the life dan perhatikan ini setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup meskipun dia akan mati dan ini saudara sekalian ini adalah landasan kebangkitan saudara dan saya dalam kebangkitannya Kristus bahwa we will be resurrected sama seperti Kristus dibangkitkan dari kematian itu sebabnya kita bersuka cita hari ini mungkin saudara berpikir begini saya tadi melihat wajah-wajah saudara tersenyum mungkin saudara berkata atau berpikir begini wah pastor Yesus itu bangkit kayak di walking dead gitu ya kalau saudara gak tau tuh kisah tentang zombie gitu saya pernah ditanya gitu jadi pastor nanti kita akan jadi zombie gitu ya karena jujur nih pastor aku lebih bisa terima soal pengorbanan Kristus Yesus daripada hal-hal tentang kebangkitan karena otak logika saya itu masih belum bisa terima hal-hal kayak gini well yes saya juga harus mengakui bahwa kebangkitan itu hal yang sulit untuk dimengerti tetapi kenyataannya adalah ini bahwa kita semua tidak ada satu pun dari kita yang bisa melarikan diri dari kematian gak ada satu pun dari kita tetapi juga bukan berarti bahwa kita harus takut akan kematian apalagi tentang kebangkitan karena apa yang Tuhan sudah janjikan adalah sebuah kehidupan kekekalan yang jauh lebih indah dalam kebangkitan kita artinya begini bahwa there is more to our story lebih dari sekedar kehidupan just money yang sedang kita alami saat ini kebenaran firman Tuhan mengatakan begini Roma 10 ayat 9 kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan seperti yang tadi kita sudah nyanyikan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari kematian maka kamu akan diselamatkan sebab kita percaya di dalam hati dan dibenarkan dengan Allah dan ini kita mengaku percaya dengan mulut dan diselamatkan artinya ini tidak bisa kita menjadi pengikut Kristus tanpa kita percaya akan kebangkitan Kristus gak bisa seseorang tidak dapat diselamatkan kecuali ada pengakuan akan kebangkitan tubuh Kristus Yesus this is part of the gospel wah saudara dan saya diberikan peneguhan the same assurance bahwa kita yang percaya kepada Yesus akan bangkit bersama dengan dia pada akhirnya ya hanya cuma lima orang di tempat ini dan di minggu pasca ini saya berdoa kita semua diteguhkan dan menjadi sangat yakin akan kabar baik ini Yohanes 17 mengatakan begini ayat yang ketiga mengingat doa Yesus itu saya Yohanes juga berdoa kepada Allah benar ya Bapak perhatikan ini inilah jalan untuk menerima hidup yang kekal hidup yang kekal bukan seperti zombie tetapi kehidupan yang kekal yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus Yesus yang engkau utus kedua ini now listen kehidupan kekal kehidupan kekal kita itu bukan berarti bahwa kita itu hidup sebagai roh yang terpisah dari tubuh kita seperti roh-roh gentayangan di kuburan kalau di film-film untuk selama-lamanya bukan seperti itu atau bahkan kita juga bukan menjadi immortal seperti film-film Dracula yang kita suka nonton tetapi eternal life is so much deeper and so much more beautiful than what we can imagine now yes I know I know bahwa membangkitkan manusia dari kematian itu memang impossible jika kita menggunakan pemikiran kita yang terbatas sebagai manusia it's impossible namun here's the thing Tuhan kita adalah sang pencipta Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa dalam Alkitab ada beberapa orang yang dibangkitkan dari kematian oleh Yesus namun perbedaannya adalah mereka semua mati pada akhirnya betul namun Yesus dan hanya Yesus dia yang bangkit dari kematian dan dia tidak mati kembali dia naik ke surga dan disaksikan oleh ratusan daripada murid-muridnya now I know untuk percaya tentang kebangkitan itu sesuatu yang sulit untuk kita bayangkan dalam pemikiran manusia tetapi ada sebuah gereja mula-mula di kota Korintus dan mereka mempunyai keraguan yang sama seperti banyak orang hari-hari ini mereka percaya bahwa Yesus mati di kayu salib tapi mereka juga masih ragu-ragu akan kebangkitannya nah saya akan bacakan apa yang Rasul Paulus tulis kepada mereka di jemaat di Korintus ini cukup panjang but this is so profound so I pray that you stay with me 1 Korintus 15 ayat 12 mengatakan begini nah kalau kami para Rasul selalu memberitakan bahwa Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian perhatikan ini kenapa ada sebagian dari kalian yang mengatakan bahwa kita pengikut Kristus tidak akan dihidupkan dari kematian sih sama seperti banyak orang karena percaya akan kematian Kristus dan percaya akan kebangkitan Kristus itu satu paket Bapak dan Ibu sekalian gak bisa dipisahkan gak bisa kita memilih salah satu I only believe in the death of Jesus but not in the resurrection kita lanjut seandainya seandainya Rasul Paulus katakan tidak ada kebangkitan sesudah kita mati berarti Kristus juga tidak pernah bangkit kembali dari kematian dan seandainya Kristus tidak pernah bangkit kembali maka sia-sialah berita yang kami sampaikan dan percuma saja kalian percaya what a strong statement Paulus berkata percuma menyebut diri kita orang percaya kalau kita tidak percaya Yesus bangkit percuma hanya percaya kepada pengajaran moral atau good value saja kalau kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus bangkit lanjut seandainya tidak ada kebangkitan orang mati berarti kami sudah berbohong dan mengajarkan yang salah tentang Allah sebab selama ini kami memberitakan bahwa Allah menghidupkan Kristus kembali andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dihidupkan kembali berarti Kristus juga tidak pernah dihidupkan kembali dan seandainya Kristus tidak dibangkitkan kembali perhatikan ini percuma saja keyakinan kita dan kita masih dikuasai oleh dosa artinya tidak percaya kebangkitan artinya kita pun masih dikuasai oleh dosa seandainya tidak ada kebangkitan Paulus katakan berarti saudara-saudari kita yang mati dalam keadaan percaya pada Kristus juga sudah binasa seandainya pengharapan kita kepada Kristus hanya berlaku untuk kehidupan ini saja kehidupan di dunia ini saja maka kita orang-orang Kristen orang-orang yang hadir di jemaat JPCC ini kita menjadi orang yang paling malang paling menyedihkan diantara semua manusia tetapi sesungguhnya perhatikan ini ini ayat yang tadi kita baca tetapi sesungguhnya Kristus sudah dihidupkan kembali dari antara orang mati ada amin itulah yang menjadi jaminan bahwa orang-orang lain yang sudah mati juga pasti semuanya katakan pasti pasti akan dihidupkan kembali hari ini di minggu pascah ini ada sebuah jaminan there is a guarantee jaminan bahwa akan ada hidup baru dalam kekekalan bersama dengan Yesus bahwa suatu hari kelak kita akan bangkit bersama dengan semua orang percaya dalam kerajaan Tuhan to God be all the glory nah dalam terjemahan lain ayat 20 mengatakan begini 1 Korintus 15 ayat 20 tetapi Kristus benar-benar sudah dibangkitkan dari kematian ialah orang apa pertama dari semua yang akan dibangkitkan yang pertama bahasa Inggrisnya he is the first fruit jika Tuhan Yesus yang pertama artinya akan ada yang kedua akan ada yang ketiga dan seterusnya bukan it is a guarantee for the resurrection of all believers which is to come bahwa kita pun pasti akan bangkit dari kematian bersama dengan dia karena dialah yang pertama yang bangkit dan dia tidak pernah mati lagi he is a living God bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita puji adalah Tuhan yang hidup ada amin artinya kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa maut sudah kalah death is defeated dan kita juga akan bangkit dan saya mau kita semua di hari minggu pasca ini pulang dengan pemikiran ini bahwa proses kebangkitan kita ini terjadi secara bertahap pertama Yesus dihidupkan dari kematian sebagai jaminan kita kemudian pada hari kedatangannya kembali dan Yesus akan datang kembali kita semua yang sudah milik Yesus juga akan dibangkitkan dari kematian dan kita belajar ini pada Jumat Agung kemarin kalau saudara masih ingat Roma 5 ayat 17 akibat pelanggaran satu orang kematian menguasai semua manusia ibarat seorang raja yang kejam menguasai rakyatnya tetapi perhatikan jauh lebih luar biasa lagi hasil dari perbuatan satu orang yang lain yaitu Kristus Yesus karena kebaikan karena kebaikan hati Allah is by his grace alone kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian saudara dan saya dan kita akan ikut memerintah bersama dengan Kristus this is the foundation of our faith jadi akibat pelanggaran Adam saja semua orang layak dibinasakan tetapi akibat perbuatan Kristus saja maka terbukalah jalan supaya apa supaya setiap orang bisa dibenarkan dan memperoleh eternal life hidup yang kekal karena pengorbanan Yesus dikayu salib karena apa yang dilakukan diatas kayu salib rantai kuasa dosa dan kematian itu terputus Yesus sudah membayar lunas semua hukuman atas dosa kita dan dalam kebangkitannya yang kita rayakan hari ini membuktikan bahwa Yesus pun sudah mengalahkan maut demi saudara dan saya nah kita semua orang yang menaruhkan kepercayaan kepada Yesus seperti yang kita belajar hari Jumat kemarin menerima seluruh berkat rohani yang ada di surga dalam Kristus dan kita juga mendapatkan kuasa kebangkitan yang sama dengan Yesus bahwa maut sudah dikalahkan bahwa maut sudah dihancurkan kematian telah kehilangan sengatnya death where is your sting kuasa dosa dan kematian telah kehilangan kuasanya and this is what we call amazing grace karena Tuhan kita baik karena kebaikan Tuhan saja kita mendapatkan semua ini so what does it mean apa sih artinya untuk kita di hari ini makna daripada kebangkitan Kristus mungkin saudara berpikir begini ya sudah pastor aku sudah percaya kepada Yesus dia sudah mati bagiku dan dia bangkit dari kematian sekarang aku hidup seperti biasa saja menunggu nanti kalau aku mati supaya one day baru aku bisa bangkit dan hidup kekal bersama dengan dia apakah itu yang akan kita lakukan apakah artinya itu kita bisa hidup seenaknya saja karena saat ini kita sudah punya jaminan akan kebangkitan hidup kekal of course not because when we make space for grace seperti hari Jumat kemarin kita katakan setiap hari dalam kehidupan kita then the question bagi saudara dan saya setiap hari adalah ini apa makna kebangkitan Kristus Yesus bagi kita semua selagi kita masih hidup di dunia ini selagi kita masih hidup right now today because here's the key dan saya akan tutup dengan ini here's the key bahwa rahasia eternal life itu bukan sekedar tentang nanti atau one day in the future karena sering kali itu yang kita bayangkan tentang hidup kekal it's one day di masa yang akan datang but listen to me carefully bahwa kehidupan yang kekal itu bisa kita hidupi dan harus kita hidupi sekarang juga it's the present time artinya the good news kabar baik tentang kematian Kristus the gospel mengubah kehidupan kita yang sekarang dan juga yang akan datang this is the foundation hari ini pun kita diubahkan Yohanes 17 mengatakan begini perhatikan this is so important inilah hidup sejati dan hidup yang kekal this is it this is eternal life supaya orang mengenal Bapak satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapak bahasa Inggrisnya dikatakan this is eternal life that they may know you the only one true God and Jesus Christ whom you have sent artinya Bapak dan Ibu sekalian the eternal life starts now bukan nanti bukan nanti suatu hari kelak kalau kita udah mati no right now hidup kekal dimulai sekarang dengan kita apa hidup mengenal Bapak dan mengenal Yesus ini yang kami maksud dengan make space for grace everyday in our lives karena rahasia kehidupan yang sejati dan yang kekal sebenarnya adalah sebuah hubungan it's a relationship hubungan bersama dengan Tuhan untuk setiap hari lebih lagi bisa mengenal dia melalui firmannya lebih lagi taat untuk bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya inilah firman Tuhan tadi katakan inilah kehidupan yang sejati dan kehidupan yang kekal dan ku ingin mengenal Tuhan ini kehidupan kekal bukan sesuatu yang kita anggap nanti sesuatu yang kita anggap masa yang mendatang izinkan saya membacakan Roma 6 ayat 5 saya minta tim praise and worship untuk naik saya akan bacakan dari ayat 5 sampai 14 dikatakan begini kalau kita sudah dipersatukan secara rohani dengan Kristus dalam kematiannya berarti kita juga ikut dibangkitkan kembali dan akan hidup bersama dengan dia kita tahu hidup kita yang lama sudah mati disalibkan bersama Kristus hal itu termasuk dalam rencana Allah supaya tubuh kita supaya tubuh kita tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa amin maksudnya karena hidup lama kita yang sudah mati maka kita dibebaskan dari kuasa dosa sehingga tidak lagi and this is so important kita tidak lagi harus mengikuti godaannya karena bila kita sudah mati bersama Kristus pastilah kita akan hidup bersama dengan dia sebab Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian dan tidak akan pernah mati lagi kematian tidak berkuasa lagi atas dia waktu Kristus mati satu kali itu sudah cukup untuk mengalahkan kuasa dosa untuk selama-lamanya sekarang dia mempunyai hidup yang baru dan karena Kristus bersatu dengan Allah dia tidak mungkin bisa mati lagi demikian 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 juga lah kita demikian juga lah kita demikian juga lah saudara dan saya menganggap diri kita masing-masing sudah mati terhadap dosa dan bersatu dengan Kristus Yesus supaya kita hidup hanya bagi Allah are you listening JPCC kita mati dan diberikan hidup kekal supaya kita hidup hanya bagi Allah jadi jadi kita teruskan jangan lagi oh jangan lagi membiarkan dosa menguasai tubuhmu supaya dalam hidup yang sementara ini kamu tidak meneruti berbagai keinginan yang berasal dari tubuhmu jangan menyerahkan anggota tubuhmu menjadi alat untuk melakukan yang jahat tetapi ini hendaklah kamu menyerahkan seluruh hidupmu kepada Allah sebab dulu sebab dulu Sydney Ihsan Steve kita dulu sudah mati secara rohani tetapi sekarang rohani kita sudah dihidupkan kembali maka hendaklah seluruh anggota tubuhmu perhatikan digunakan sebagai alat untuk melakukan kehendak Allah dosa tidak berkuasa lagi atas hidupmu teman-teman karena kamu sudah mati terhadap semua kewajiban lama termasuk segala peraturan hukum Taurat sekarang semuanya katakan sekarang sekarang kamu selayaknya hidup dengan penuh syukur karena kebaikan Allah yang sudah diberikan kepadamu sekarang aku selayaknya hidup dengan penuh syukur karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepadaku dan I pray I pray today saudara menangkap ini eternal life kehidupan yang kekal dimulai saat ini juga tutup Alkitab saudara kita akan menyembah Tuhan sebentar lagi kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa maut sudah kalah dan bahwa kita juga akan bangkit dengarkan saya baik-baik dari Jumat Agung sekarang di hari Minggu Pasca ada satu kesimpulan bahwa ternyata rahasia kehidupan sejati rahasia dari kehidupan sejati itu bukanlah dalam mengumpulkan kekayaan Bapak Ibu sekalian bukan dalam mencapai puncak karir yang saudara pilih kehidupan sejati itu bukan memenuhi semua keinginan hati dan hasrat kita semua itu yang dunia ajarkan kepada kita itu yang dunia mau untuk kita kejar tetapi hari ini kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang dapat kita sentuh dan dapat kita lihat secara jasmani pasti suatu hari akan punah dan sifatnya semua sementara namun kehidupan yang sejati dan kehidupan yang kekal adalah dalam pengenalan dan hubungan bersama dengan Kristus Tuhan Tuhan yang hidup dalam musim kehidupan saya saya tidak takut yang namanya kematian meskipun saya pernah mengalami sakit-penyakit yang saya pikir bahwa itu yang akan mengambil nyawa saya dalam waktu dekat waktu saya dengar bahwa saya ada tumor dan ada kanker tetapi karena saya sangat yakin there is more to my story bahwa saya yakin akan janji Yesus dalam kehidupan saya saya yakin bahwa dalam pengorbanan Yesus saya sudah ditebus dan saya yakin bahwa dalam kebangkitannya saya mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan dia itu sebabnya hari ini hari ini saya mau terus menggunakan setiap nafas kehidupan saya untuk terus mengenal dia dan untuk terus mengerjakan kehendak Tuhan hari ini sekarang untuk memperkenalkan dengan Tuhan Tuhan dan melakukan apapun yang Tuhan minta untuk saya kerjakan itu bukan will saya tetapi will dilakukan dan semua itu hanya bisa dilakukan by His grace and His grace alone pertanyaan saya sebagai penutup bagaimana dengan saudara what kind of life are we living today in His grace apa yang saudara lakukan saat saudara mendengar tentang kabar baik the gospel Injil oh Yesus mati dan Yesus bangkit buat saudara apakah hari ini saudara mau mempersembahkan hidup saudara sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan kita karena kehidupan yang kekal hari ini juga bisa dimulai oleh kita semua saya tulis begini kehidupan kita yang lama telah berakhir dengan salib Yesus dan kehidupan kita yang baru dimulai dengan kebangkitan Yesus Yesus telah menang Jesus has won kematian dan kutuk dosa telah kalah anugerah grace has won this is the victory of grace dan marilah kita semua berjalan dan mengikuti kemenangan ini kau telah menang kalahkan mau kau bertah tak come on responi firman Tuhan hari ini katakan jiwaku Yesus kau menyelamat kau telah menang kau telah menang amin dia yang bertah ta sebagai raja Christ Jesus glorify atas hidupku selamanya jiwaku penyelamu Yesus 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 tak bernyata manus bagaimana dengan saudara hari ini maukah saudara mengambil langkah dalam hidup yang kekal untuk mengenal dia mengenal bapak mengenal anaknya yang tunggal Yesus Christus yang mati di kayu salib dan bangkit mungkin hari ini saudara baru pertama kali mendengarkan kabar baik ini the gospel dan hari ini ada sebuah pilihan yang saudara bisa ambil untuk bisa menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat atas hidupmu kalau hari ini engkau berkata ya aku tidak mau lagi hidup sia-sia aku mau hidup untuk mempunyai hubungan dan mengenal Bapak di surga dan anaknya Yesus kalau itu adalah saudara hari ini bolehkah saudara mengangkat tangan saudara dengan setiap mata tertutup di tempat ini terima kasih terima kasih ada beberapa tangan ada banyak tangan yang terangkat saat ini kalau engkau mau menerima Yesus engkau berkata mulai hari ini aku memulai kehidupan kekal bersama dengan Kristus Yesus mulai hari ini aku percaya bahwa Yesus mati dan dia bangkit untukku bahwa dosaku sudah dihapuskan terima kasih begitu banyak tangan yang terangkat we thank you Jesus we thank you Jesus Tuhan engkau melihat setiap tangan tangan yang terangkat kami percaya bahwa ini adalah permulaan daripada kehidupan yang baru saat engkau bangkit bagi kami yang lama sudah mati bersama dengan salib dan yang baru dimulai dengan kebangkitan terima kasih Yesus kami menerima engkau sebagai Tuhan dan juru selamat terima kasih buat anugerah terima kasih karena engkau telah mengalahkan maut dalam kehidupan kami whom shall I fear mengapa aku harus takut akan kematian karena kami percaya there is more to our story melebihi daripada kehidupan just money ini I thank you in the name of Jesus in the name of Jesus angkat kedua tangan saudara saat ini katakan sekali lagi kau telah menang kalahkan maut sembah dia sembah dia come on come on let's worship God selamanya sampai akhir sampai kekekalan Tuhan selamat si Yesus kau berkata kau menang kau menang kau akan maut kau berkata atas kau selamanya selamanya Jiwaku menyembamu Yesus kau menyelamat Selamanya Jiwaku menyembamu Yesus kau menyelamat Selamatku Selamatnya Jiwaku menyembamu Yesus kau menyelamat Kehidupan yang lama telah mati di atas kayu salib dan kehidupan yang baru telah dimulai sejak kebangkitannya bagi saudara yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat ketahui lah bahwa dia tinggal bukan sekedar nginep ya dia tinggal bersama saudara saudara bisa mengambil langkah berikutnya dengan mengunjungi connection lounge sehingga saudara bisa bertanya langkah apa yang saudara bisa lakukan selanjutnya akan saudara lakukan itu amin ya mari kita menutup ibadah di siang hari ini terima kasih Allah Bapak di surga untuk firman Tuhan yang disampaikan dengan begitu baik terima kasih buat kebenaran yang membukakan hati pikiran kami mengingatkan kami bahwa kehidupan kekal bukan akan terjadi nanti tetapi kehidupan kekal boleh kami hidupi sejak hari ini karena engkau telah mengalahkan maut aku berdoa Tuhan Yesus biar ada kehidupan atas keluarga kami atas bisnis kami atas rumah tangga kami atas apapun yang engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami aku percaya bahwa yang mati telah hidup kembali bersama-sama dengan kuasa kebangkitanmu terima kasih terima kasih terima kasih untuk pasca yang kami boleh rayakan pada hari ini sehingga kami tahu keluar dari tempat ini kami boleh menghidupi kehidupan kekal bukan hanya sekali-sekali bukan hanya di hari minggu namun selama kehidupan kami terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus untuk kebenaranmu terima kasih Tuhan Yesus untuk kebangkitanmu yang boleh kami rayakan hari ini Tuhan kami berdoa atas bangsa kami bangsa Indonesia kami berkati bangsa Indonesia jadikan bangsa ini bangsa yang boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain biarlah roh takut akan Tuhan boleh ada dalam setiap pemimpin yang ada dari pemimpin dari atas sampai ke pelosok dan kami percaya Tuhan Yesus perkenananmu atas bangsa ini berkati kota kami kota Jakarta jadikan kota kami kota yang tentram kota yang sejahtera terima kasih Allah Bapak di surga jemaat yang dikasih Tuhan akarlah kedua tanganmu terimalah berkat dari Bapak di surga kasih karne Allah Bapak cinta kasih Tuhan Yesus serta persetuhan manis dengan roh kudus menyatai kehidupanmu jadilah berkat kemanapun kemanapun kau pergi biarlah ada kehidupan dalam rumah tangga pernikahan hubungan bisnis apapun yang kalian sentuh dengan kedua tanganmu akan diberkati sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupanmu terimalah ini di dalam nama Bapak Putra dan di dalam nama roh kudus yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan semua yang percaya sama-sama katakan amin amin selamat Pasca Terima kasih